Intro Oke, selamat datang di channel kebanggaan kita Bersama di channel Masak Beneran Bersama tetap saya, Chef Budi Kali ini ada sesuatu yang beda Kita ada di Hotel Harper Malioboro Tepatnya ada di restorannya, plastik Kita akan masak-masak beneran di sini Oke, kali ini kita akan mengangkat makanan yang kekinian Makanan yang biasanya dimakan sama anak-anak zaman now Temanya adalah makanan Korea Apa itu? Kita akan coba bikin topoki Tapi sebelum proses topokinya Kita akan bagi 3 part nantinya Jadi tetap ikutin di 3 video ini Kita kali ini akan masak bagian dari topokinya Yaitu kue topnya atau kue berasnya Oke, langsung saja Seperti apa dan bahannya seperti apa Langsung Kita perkenalan Bahan bakunya adalah Yang pertama adalah Tepung tapioca atau tepung kanji Sekitar 50 gram Yang kedua Tepung beras Kita sangrai Seberat 200 gram Lalu ada garam Gula Penyedap Dan 200 ml air Wow, sangat simpel ternyata Cuma ada 2 bahan baku Tepung beras Dan tepung tapioca Itu akan menjadi bahan kue topnya Seperti apa? Langsung saja Kita campurkan Tepung beras ini Kita sangrai sejenak Sampai dia harum Dan dia matang Kita masukkan Oke Lalu Tepung tapioca Sekitar 50 gram Garam Kita memakai 1 sendok teh Gula Setengah sendok teh Dan Penyedap sejumpit Lalu Kita pastikan Kita aduk Seperti ini Kita pastikan Tercampur dengan rata Sembari kita campur Kita Panaskan Air Untuk kita campurkan Air ini Kita gunakan Dalam posisi Benar-benar panas Jangan air dingin ya Ya Oke 200 ml Kita panaskan Sampai dia mendidih Sembari itu Kita menunggu Airnya mendidih Kita aduk Sampai rata Oke Seperti ini Sekiranya kita sudah Tercampur rata Antara tepung beras Dan tapioca Lalu Kita tunggu Air Mendidih Lalu kita masukkan Oke Bahan dari Tepung berasnya Kita Sangrai dulu Disampai dia Benar-benar Matang Tanpa minyak Sangrai Kering Seperti ini Oke Setelah ini Sudah tercampur Dan Air sudah dirasa Benar-benar mendidih Langkah berikutnya Kita masukkan Air panas ini Sedikit demi sedikit Kedalam adonan Sembari kita aduk Ya sedikit Tambah lagi Kita aduk lagi Oke Setelah Agak dingin Kita bisa Oleni seperti ini Kue topnya Sampai dia Pulen Dan tidak Lengket lagi Kalau seandainya Lengket Kita bisa Campurkan Kepung Seperti ini Setelah menjadi adonan Seperti ini Kita diamkan sejenak Supaya dia Sedikit Tidak panas Oke Adonan sudah cukup Dingin Kita roll Seperti ini Lalu kita bagi Untuk Beberapa bagian Biar Mempermudah Kita bisa Porsi Kita roll Sampai Adonan terakhir Selesai Ya kan Seperti ini Setelah Kue topnya Sudah kita Porsi Seperti ini Langkah berikutnya Ada dua Metode Bisa kita Kukus Atau Bisa kita Rebus Kali ini Kita akan Coba rebus Di Pot Yuk Pastikan Airnya cukup Panas Setelah itu Baru kita Masukkan Satu persatu Wet topnya Kita Kita lakukan Kita rebus Sampai adonan terakhir Yes Yes Sembari kita Aduk Berlahan Kita rebus Sampai Kue top ini Matang Bagaimana caranya Membedakan Membedakan Kue top ini Matang atau tidak Kue top yang matang Nanti dia akan Terapung Itu tandanya adalah Kue top itu Sudah matang Dan sudah siap Kita olah menjadi Topoki Oke Kita tunggu Ya Setelah Kue topnya Sudah terapung Itu adalah Tandanya top Kita Sudah matang Jadi kita bisa tiriskan Seperti ini Ternyata Bikin Kue top Atau Kue beras itu Sangat simpel Ternyata ya Jadi kita bisa Lakukan Ini di rumah Kita bisa Masak Topoki Ala kita Sendiri Yang jelas Menu yang Sehat Murah Meriah Dan buah hati Kita Yummy Pasti suka Ya Kue top kita Ternyata Sudah matang Kue top ini Adalah Salah satu Ingredien Dari Topoki Itu sendiri Ya kan Kalau Mau tahu Caranya Bikin Topoki Jangan lupa Selalu Ikuti Channel kita Channel di masa Beneran Setelah kita Bikin Top Kue top ini Video berikutnya Kita akan Bagaimana caranya Kita bikin Dari Buah song Itu sendiri Bisa dikatakan Pesnya Bumbu Korea Seperti apa Stay tune terus Dan dukung kita Dengan cara Like Comment Subscribe Supaya kita bisa Berkembang bersama Dan menyelesaikan Misi kita Buat Topoki Itu sendiri Oke Terima kasih dari saya See you Bye bye Sampai jumpa